cara kedua sama-sama ya tadi kita menggunakan rectangle tools disini kita buat lingkaran seperti ini ya untuk mempermudah ya struknya kita hilangkan dulu kita kasih warna ini sebenarnya misalnya kita kasih warna agak toskal seperti ini lalu kita akan pastikan teman-teman ya di sini saya akan gunakan piksel lagi ukurannya mungkin seribu ya seribu kali seribu ya seribu kali seribu seperti ini lalu yang berikutnya tinggal kita duplikat ya kita duplikat bawa ke sini nah cara membaginya gampang teman-teman ya bagian ini bagian haiknya ya kita klik di sini ya di ujungnya lihat kalau kita kasih tanda miring ya ataupun garis miring lalu kita bagi menjadi 1,618 kita enter nah seperti ini ini adalah ukuran realnya teman-teman ya seperti ini dan ini kita duplikat lagi ya sama tadi yang bagian hiknya ataupun wiknya bisa kita klik di ujung ini kasih garis miring ataupun bagi 1,618 enter nah kita lakukan sebanyak mungkin sesuai dengan keinginan ya kita duplikat lagi seperti ini kita bagi lagi bagi 1,618 enter tinggal kita blok semuanya teman-teman ya kita blok semuanya lalu kita hilangkan warnanya seperti ini kita kasih struk warna hitam tekan shift ya pilih warna ini oke sudah ada nah sudah berhasil ya itu dua cara untuk membuat golden ratio nah untuk membuat lingkarannya tadi sama caranya teman-teman ya bagi ke ellipse tool tadi tinggal kita aktifkan bagian center objeknya lalu kita buat lingkaran seperti tadi kalau misalnya struk ini terlalu besar ya kita blok semuanya pergi ke bagian edit objek lalu bagian style struknya kita klik di sini ya yaitu bagian pixel kita kasih menjadi angka 1 saja ya biar lebih tipis nah kita klik lagi di sini kita buat seperti ini satu dua oke nah seperti ini tinggal kita blok semuanya kita pergi ke bagian ini ya oke sip tuh hasilnya sama teman-teman ya baiklah sekarang kita akan tes teman-teman golden ratio ini ke salah satu logo terkenal lah ya ini kita hapus dulu ya oke sekarang kita pakai yang ini teman-teman nah sekarang kita coba cari gambar logo Twitter misalnya kita cek bagian logo Twitter ya di sini tadi sudah sudah saya coba lihat ya di sini ya kita klik kanan kita copy image dan kita pergi ke inscape tadi lalu kita paste di sini nah di sini ada ya kita besarin dulu oke besarin dulu lalu kita kunci gambar ini kita look select object biar nanti gambarnya tidak bergerak-gerak ya lalu kita coba ini kita grupkan dulu teman-teman ya kita grupkan biar nanti tidak berpisah ya oke kita bawa ke atas nah sekarang kita tes nih apakah logo ini menggunakan golden ratio ya nah di sini kita tes dulu ya bagian yang luar dulu samakan ukurannya nah mungkin seperti ini ya oke kurang besar sedikit nah seperti ini teman-teman ya oke sudah ya sekarang kita ungroup dulu yang ini ya kita ungroup seperti ini nah sekarang kita pisahkan yang bagian luar ini nah teman-teman ya kita untuk menggunakan golden ratio kalau satu ukuran ini diubah maka yang lainnya harus diubah ya jangan berapa namanya jangan salah satu lingkaran yang diubah kita harus mengubah semuanya teman-teman ya nah sekarang kita tes ya yang ini nah untuk kita mengepaskan ini ya biar enak kita dorongnya setiapnya kita matikan terlebih dahulu ya seperti ini nah kita coba disini apakah dia menggunakan golden ratio oke sip ya pas ya lalu yang ini kita pakai lagi nah ini dia menggunakan kepalanya seperti ini teman-teman ya kepala burungnya mungkin yang lebih kecil lagi seperti ini oh tidak dia menggunakan yang besar seperti ini nah seperti ini ya lalu ini kita duplikat boleh ya duplikat asalkan ukurannya tidak berubah oke di bagian bagian apa namanya ini paruhnya ya kita duplikat lagi ctrl D oke disini ctrl D lagi ctrl D lagi nah sekarang kita coba yang sayap ini ya ini ctrl D lagi oh tidak nah disini teman-teman ya bagian sayap ini juga tidak ini kita delete dulu mungkin dia menggunakan yang kecil ini ya kita duplikat lagi nah ini pas nih berarti bisa dipastikan orang yang membuat logo ini menggunakan golden ratio ya kita duplikat lagi nah duplikat lagi seperti ini nah ini kita duplikat lagi oke oke duplikat lagi ctrl D nah sekarang kita coba yang menggunakan yang besar ini ya mungkin dia menggunakan yang besar ini ctrl D nah ya pas ya yang ini juga lalu yang berikutnya mungkin ya sudah selesai sampai disini nah sekarang kita coba pakai apa namanya golden ratio tadi ya kita duplikat kita geser ke sini semuanya nah sekarang golden ratio ini ya kita gabungin kita pilih semuanya tinggal kita pergi ke bagian 4 lalu kita combine ya kita kombinasikan jadi semua part ini tadi ya bergabung menjadi satu lalu yang berikutnya kita buat kotak ya disini oh tidak kelihatan tidak kelihatan kita kasih warna seperti ini nah ini kita bawa ke belakang objeknya seperti ini nah yang bagian apa namanya golden ratio tadi kita klik kita tekan shift kita pilih yang kotak berarti dua objek terpilih lalu kita pilih objek maaf kita pilih part lalu kita division kita bagi tunggu sebentar nah sekarang kita pisahkan yang ini ya tuh kita pisahkan yang ini kita delete saja nah sekarang disini kita lihat teman teman ya ada beberapa coretan-coretan lingkaran tadi kita akan buang satu persatu ya mana yang tidak dipakai oke nah ini tidak terpakai kita delete nah disini tadi ini juga tidak dipakai kita delete saja seperti ini ini tidak dipakai juga di delete ini juga oke ini delete juga tekan delete pada keyboard ini sama juga tidak dipakai oke kita delete ini juga tidak dipakai kita delete kita delete op bagian ini masih dipakai teman teman ini ini kita delete oke 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 kalau di Adobe Illustrator kalau di Adobe Illustrator itu namanya pad pinder teman teman ya karena disini tidak ada pad pinder kita manfaatkan seperti ini lah ya oke nah selesai oke mungkin sampai disini teman teman logonya nah ini kepala ini ya tidak dipakai juga oke nah sekarang kita coba tes di sini ya ini mungkin tidak dipakai oke tidak ini ujungnya tidak dipakai sekarang kita block semuanya ya kita akan hilangkan yang warna hitam ini tadi ya kita hilangkan caranya tekan shift lalu kita pilih pilih warna yang bagian non ya nah seperti ini lalu kita pergi bagian 4 lalu kita union nah sekarang kita tes apakah pas logonya ya seperti ini kita kita unlock object op kita block semuanya kita klik kanan unlock unlock ya kita duplikat tuh gambarnya sama ya tingginya sama ya nah seperti ini jadi bisa dipastikan ya logo twitter ini menggunakan golden ratio teman-teman ya nah konsep ini bisa teman-teman pakai nanti ketika teman-teman membuat logo sendiri ya nah kalau teman-teman suka dengan channel yang seperti ini yang membahas tentang inscape dan segala software yang open source ya silahkan di klik like share komen dan di subscribe jangan lupa di share teman-teman biar banyak yang lebih mengenal software-software yang free source ya ya dan menghindari teman-teman yang mungkin low budget menggunakan software bajakan maka disini solusinya sangat saya rekomendasikan untuk menggunakan software-software yang terbuka ataupun bebas baiklah teman-teman saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati